Halo semuanya, welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini sesuai dengan yang aku omongin di video sebelumnya, aku bakalan nge-review dan nge-swatch lip cream yang baru aja keluar, dan dia itu kolaborasi sama brand Kue atau brand Waffer gitu, sesuai dengan judul yang udah kalian baca aku bakalan nge-review dan nge-swatch Dear Me Beauty XTC jadi pas pertama kali tau Dear Me Beauty itu kolaborasi sama Nisin, waktu itu bingung kira-kira tuh apa yang bikin beda sama lip cream-lip cream sebelumnya, dan aku pikir mungkin ini bisa dimakan kali ya, dan rasanya kayak lavernisin atau wanginya aja yang bikin beda, aku juga gak ngerti, karena ini adalah first impression aku, pake lip cream ini, dan aku sebelumnya juga belum pernah sama sekali pake lip cream dari Dear Me Beauty jadi ini adalah kali pertama aku nyobain lip cream dari Dear Me Beauty dan lip creamnya tuh kayak gini tuh, aku punya semua warnanya, dan aku sekarang bakalan nge-review singkat aja dari packagingnya abis itu kita bekas watch oke, sekarang aku bakalan nge-review dari dishnya dulu atau packaging ininya, kotaknya jadi disini ada kotaknya kayak gini kalo misalnya kalian liat dia itu warnanya coklat gitu, terus disini ada embossed Dear Me Beauty warna gold, dan disini ada Nisin wafernya terus disini ada logo tuh, kalo misalnya keliatan logonya Nisin tau kan yang kayak kayak noni-noni Belanda di kaleng-kaleng gitu terus ini ada kayak hint warna lip creamnya dan di atasnya juga sama tuh, ada nama shadenya dan warna lip cream terus, di bawah ada barcode kita bakal liat produknya produknya tuh kayak gini nih, warnanya tuh coklat gitu dan di bawahnya kayak gradasi ke transparan kalo misalnya diliat-liat packagingnya ini mirip sama packagingnya Fenty Beauty iya gak sih? kan? rada-rada mirip Fenty Beauty tapi ini warnanya coklat terus, di bagian bawahnya ini kan transparan jadi dia keliatan warna lip creamnya walaupun gak gitu ketara banget tapi keliatan agak beda ya bawahnya ada tulisan Dear Me Beauty terus ada Nissin disini dan di atasnya semuanya ada logo si Nissin lucu banget tuh terus, di bawahnya juga ada warna shade dan nama shadenya juga terus, warnanya itu ada Dear Susan Dear Sarah Dear Lisa dan Dear Amelia jadi, semua warnanya itu ada Dear-Dearnya dan sekarang kita bakal nge-swatch di tangan dulu baru kita bakal swatch di bibirnya jadi, sekarang kita bakal nge-swatch di tangan dulu ini yang pertama itu yang di rususan warnanya itu kayak orange gitu kalau di tulisannya tapi kita gak tau dalamnya gimana terus, kita bakal swatch sekarang ini yang Lisa selanjutnya Sarah Sarah yang kayak gini kalau yang ini warnanya paling gelap kalau dibanding sama yang lain nah warnanya kayak gini warnanya tuh ada sedikit ungu terus merahnya tuh kayak rada-rada marun gitu sama ada coklatnya juga coklat tua amelia warnanya amelia warnanya dia warnanya orange guys tuh jadi, kalau yang pertama tadi susan ini warnanya nude brown gitu agak-agak orange dikit banget tapi lebih banyak brownnya terus yang ini pink Lisa terus yang ini Sarah itu coklat tua keungu-unguan ada merah sedikit dan yang ini orange kemerahan dikit merah bata gitu tapi banyak coklatnya juga terus sekarang aku bakal nge-swatch di bibir aku jadi tonton terus videonya sampai selesai ya i had to get away i had to get away selamat menikmati selamat menikmati oke deh itu tadi swatch dari keempat warna dirmi beauty x miskin dan kalau misalnya aku lihat ada beberapa warna yang kurang cocok sama warna ininya kayak warna yang susan yang susan tuh kan kayak oranye gitu ya tapi pas lagi di swatch tuh dia warnanya kayak nude coklat malahan terus sama warna Sarah yang Sarah ini warnanya kalau yang disini ini kayak merah gitu tapi pas lagi di swatch dia warnanya malah jadi kayak coklat keunguan gitu jadi ada beberapa warna yang kurang cocok sama stikernya tapi gak masalah dan buat teksturnya atau formulanya menurut aku ini enak banget dia kayak halus gitu loh pas lagi di aplikasiin di bibir terus dia juga lembut gak lengket juga terus kalau di giniin juga gak lengket sama sekali dia enak banget lembut dan gak bikin bibir pecah-pecah juga jadi top terus sekarang kita bakalan coba ini transfer atau enggak kita bakalan coba di tangan ini tangan aku bersih tuh masih bersih kan tuh gak ada lah ya tuh bagus terus buat hasil akhirnya dia itu made tuh kayak gini tapi dia itu kayak agak lama gitu loh buat nge-setnya mungkin ada 1,5-2 menitan jadi gak langsung nge-set gitu aja buat warna yang paling aku suka itu adalah warna semuanya bagus sih cuma aku gak gitu suka yang warna pink lisa ini jadi aku suka ini 3 warna ini jadi yang warna susan amelia sama yang sara yang sara ini aku suka bukan buat full lips tapi buat ombre lips jadi kayak yang ini si susan ini di ombre sama si sara itu bagus jadi aku suka terus karena aku penasaran kenapa dia kolaborasi bisa manisin jadi tadi aku agak usil dikit pas udah agak nge-set gitu aku rada makan dikit rada jorok ya rada dijelat dikit aku pengen tau ini ini rasanya manis apa gimana siapa tau kan ada inovasi baru gitu jadi lip cream bisa dimakan jadi tadi aku rada nyobain dikit tapi ternyata rasanya gak manis jadi yang bikin beda itu adalah baunya aja baunya itu kayak apa ya ya kayak wafernisin dia rada-rada kayak kue gitu manis tapi bukan manis vanila dan bukan manis coklat jadi kalian harus coba yang sendiri wanginya pokoknya kayak wangi wafernisin dan aku rada keinget sama bau lip cream lip cream lokal itu punyanya arabeauty kalau misalnya kalian pernah cobain arabeauty itu juga wanginya muenak banget wangi coklat gitu tapi kalau arah kan dia lebih ke coklat kalau ini lebih ke kayak kue-kue manis gitu loh jadi ada bedanya tapi sama-sama rada-rada mirip dikit jadi kesimpulannya ini enak banget buat dipakai bener-bener ringan gak lengket wangi enak dan warnanya juga bagus-bagus menurut aku ini warnanya bisa banget dipakai buat temen-temen yang kulitnya sawo matang dia itu warnanya rada-rada warm gitu loh jadi ini menurut aku warnanya bisa cocok ke semua warna kulit jadi bagus oke segitu dulu aja review dan swatch dari aku tentang Dermi Beauty X Nissin ini dan kalau misalnya kalian penasaran pengen beli kalian bisa langsung aja ke Shopee officialnya Dermi Beauty jadi segitu dulu aja review dan swatch kali ini semoga kalian suka dan kalau misalnya kalian suka langsung like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalain tombol lonceng di sampingnya oh ya jangan lupa juga untuk share video ini ke temen-temen kalian oke semoga video ini bermanfaat buat kalian semua thanks for watching and see you on the next video bye bye